Saya juga telah perintahkan kepada Menpora, Kapolri, dan Ketua Umum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola dan juga prosedur pengamanan penenggaraannya. Khusus kepada Kapolri, saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini. Untuk itu, saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan. Saya menyesalkan terjadinya tragedi ini dan saya berharap ini adalah tragedi terakhir sepak bola di tanah air. Tragedi kenjuruhan yang menangkorban ratusan orang telah menempatkan kejadian kelam semalam sebagai tragedi sepak bola terbesar kedua di dunia. Kalau tragedi yang pertama itu terjadi di saat kualifikasi Olimpia di Tokyo antara Peru versus Argentina. Dan itu sudah berlangsung lebih dari setengah abad lalu yang menewaskan 328 orang. Lalu, tragedi Hillsborough yang merupakan sejarah suram sepak bola Inggris yang menelan korban jiwa hingga 96 orang. Itu terjadi pada tahun 1989 silam. Lalu, ada tragedi Stadion Heysel yang terjadi pada tanggal 29 Mei 1985 dalam melaga Piala Champions yang mempertemukan Juventus melawan wakil Inggris Liverpool. Itu berawal dari saling ejek, banyaknya orang yang menumpuk di sebuah bagian tribun dan bagian itu kemudian roboh sehingga menimbulkan banyak korban. Waktu itu tercatat ada 39 meninggal dunia dan 600an luka-luka. Sebagian besar merupakan supporter Juventus. Dan akibat peristiwa ini, Inggris tidak diperbolehkan mengikuti kompetisi internasional selama 5 tahun. Jika berkaca dari kasus Heysel ini, sanksi berat kemungkinan akan membayangi persepak bola Indonesia. Kemungkinan juga penyelenggaran Piala Dunia U20 2023 itu akan terancam jika Indonesia sampai dibendit oleh FIFA. Apalagi, timnas Indonesia juga dihadapkan dengan momen atau event besar seperti Piala Asia 2023 dan Piala Asia U20 yang juga digelar di tahun yang sama. Lalu parahnya lagi teman-teman, ada indikasi pelanggaran regulasi FIFA. Sebab di tragedi kerusuhan-kenjuruhan itu ada beberapa regulasi standar FIFA yang dilanggar. Dan berdasarkan aturan FIFA yang tercantum dalam FIFA Stadium Safety and Security Regulation pada pasal 19, poin B disebutkan bahwa sama sekali tidak diperbolehkan mempergunakan senjata api atau gas pengendali masa. Nah, poin ini itu sudah ketahuan kalau pertandingan semalam itu melanggar aturan FIFA ya karena ada tembakan gas air mata. Akibat tembakan gas air mata tersebut, banyak supporter yang mengeluh sesak nafas, terkena gas air mata, dan terinjak-injak saat mereka berusaha meninggalkan tribun stadion. Dan para supporter tersebut panik dan akhirnya mereka berkamburan. Ya, kemungkinan mereka bisa meninggal karena sesak nafas. Update terbaru ya saat ini dari 120-an kemudian bertambah lagi. Ya, korban jiwa akibat kerusuhan di stadion penjuruhan usai laga Arema versus Persebaya ini saat ini sudah bertambah menjadi 182 orang. Nah, kabar ini yang disampaikan oleh Arema Indonesia melalui cuitan di akun Twitter resmi Arema FC dan tidak menutup kemungkinan akan bertambah terus karena ada jumlah korban yang dirawat itu masih juga banyak sekali. Nah, seperti apa sanksi FIFA untuk Indonesia ya belum diketahui secara pasti karena tentunya akan dilakukan investigasi terlebih dahulu. Tapi yang sudah pasti, kabar yang sudah kita ketahui bersama adalah Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi telah perintahkan PSSI untuk sementara menghentikan kompetisi Liga 1 2022 sampai 2023 ya. Teman-teman, kalau misalnya nanti tim mas kita harus mendapatkan sanksi dari FIFA akibat kasus kerusuhan semalam ya, mohon maaf ya. Saya rasa ini supporter Arema Malang harus bertanggung jawab. Ya, harus bertanggung jawab juga dengan kondisi yang akan menanti oleh tim nasional kita. Ya, karena yang kita khawatirkan saat ini adalah tim nasional kita nanti dijatuhkan sanksi oleh FIFA dilarang bertanding selama beberapa tahun lalu kemudian tuan rumah piala dunia U20 dibatalkan waduh, waduh, kalau sampai sanksi itu diberikan dan dijatuhkan tentunya ini akan sangat merugikan kita ya akan sangat merugikan Indonesia ya, kita berdoa, kita berharap semoga sanksi yang diberikan oleh FIFA jangan sampai berimbas total atau berimbas negatif untuk kemajuan tim nasional kita. Oke, saya Bastan Sebu sekian dan terima kasih. selamat menikmati.